Ekspresikan kebanggaan kita semua Masih di dapur kita dan sekarang ada satu masakan lagi yang enak banget Mie siapa Chef? Mie patai Mie patai Jadi gak perlu jauh-jauh ke Thailand Jadi kita akan bikin sendiri di dapur kita Tapi pagi hari ini saya mau mengundang salah satu temen-temen dari Suprama Mas Ferry selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi Ternyata ya Chef, di Suprama ada yang ganteng juga ya Gitu ya Pernah makan patai? Belum pernah Chef Hari ini kita akan masak dan langsung akan mencicipi ya Siapkan sausnya dulu Ah saya mau tanya dulu Ini namanya apa yang hijau? Bididididi Eh ya ya Bididididi Ini berapa yang digunakan Chef? Langsung satu bungkus Satu bungkus Jua keping Direbus jadinya Seperti ini Oke Kita akan bikin sausnya dulu Apa aja yang harus nyamburkan? Itu kita larunkan dulu asam dengan air kaldu Bisa Mas Ferry? Bisa Kalau saya coba dulu ya Terus kita tambahkan kecap ikan Jadinya enak nih ya Segar gitu Apalagi ada pedas-pedasnya kita kasih Ini cabai bubuk Soy sauce Ada merica Dan manisnya kita pakai gula palmu Diaduk sampai rata Kita sisihkan yang ini Kita akan bikin mie-nya Nah kita akan masak ini mie patenya Panaskan minyaknya dulu Kita ambil bawang putih yang sesuai cincang Dan ini saya ada daun bawang Daun bawang itu ada bagian putih dan bagian hijaunya Bedanya apa Chef? Kalau yang putih itu ada aroma yang masih lebih tajam daripada yang bagian hijaunya Kalau hijaunya kan biasanya untuk pemanisnya saja ya Kalau ini lebih tajam kita nanti bisa tumis Ini ada juga yang pakai kucai Tapi kalau saya lebih suka dengan daun bawang Kita bisa ambil bagian putihnya Kalau kucai kan kebanyakan cuma daunnya aja yang diambil ya Yuk masukin Ya Di daun bawang yang bagian putih Cahe Yang sudah dihaluskan ya Chef? Ya Apalagi Chef? Ini sampai dulu berubah warna dan aromanya langsung saja Aromanya cahenya kerasa Jadi enak ya Kita siapkan ini Ayam Ayam cincangnya Ayam cincang halus ya Nah kita masukkan sis Ini kita masak sampai berubah Chef patah itu kan enggak cuma ayam ya? Ada udangnya juga Tapi udangnya kita masukkan agak akhir Karena kalau masak seafood itu jangan terlalu lama Jadi kalau kenyalnya mie burung darah enak ya Kalau kenyalnya karet gimana? Enak Lama menyahnya Lama menyahnya Boleh dibantu Telur dikocok Telur Lama menyahnya Minggu berubah warna Mas so-so sobeknya apa sih? Daun ketumbarnya boleh disobek-sobek Biar ada aromanya keluar Ada gula garam abis itu Oke garam Tahunya masuk Tahu, tauget dan Dan juga daun bawang Dan terakhir tentunya mie burung darah Wah Bagat Diaduk mas Saya ambilkan chopstick Saya juga akan bantu pakai chopstick Ini sudah matang Saya matikan kompornya Ditunjukkan itu Ke noodle loafers yang ada di rumah mas Ferdi Seperti apa hasilnya? Hasil masakan mas Ferdi Yeay Mas kalau mau buktikan harus coba dulu ya Kan karena belum pernah nyoba patah ya Ini kan tadi yang masukkan garam gulanya mas Ferdi sendiri ya Betul Enak apa enggaknya kita lihat Ayo kita tes dulu Betul Nah sekarang coba Mau pakai saus? Coba yang biasa dulu Boleh, boleh, boleh Nambah, nambah, nambah Enak, boleh nambah Ada asin, ada pedas Tambah sausnya coba ya Coba tambah sausnya Coba kalau ditambah dengan Sama kacang, sama kacang Oh iya Enak tuh sama kacang Mas coba Tambah, tambah Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Oke Sip ya Oke Sekarang saatnya kita langsung menata dulu piring saji Supaya kita bisa menyajikan yang lebih cantik lagi Oke Kita akan ambil tahunya Kita taburin dengan kacang Kacang Juruk nipis Terus saus Dan saus Nah ini sudah jadi Saya mau kasih Mas Ferdi Terima kasih Seth Ya Ini dia persembahan dapur kita untuk noodle hour Mie patai dari mie bulung darah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih